Sebanyak 120 tumpeng yang didonasikan oleh warga Nadatul Ulama Kota Madiun tersaji dalam acara Istiqhosa memperingati Hari Santri Nasional ke-10 bertempat di Masjid NU Al-Falah, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada Senin 21 Oktober 2024. Ketua PCNU Kota Madiun, Kiai Haji Agus Musofa Izzuddin menyampaikan bahwa kegiatan ini mampu mengumpulkan ratusan tumpeng dengan dihadiri seribu jamaah. Peringatan Hari Santri Nasional di Kota Madiun berjalan luar biasa. Ia berharap Kota Madiun memiliki kader-kader santri yang kompeten. Kota Madiun berjalan luar biasa karena kita bisa mengumpulkan ratusan 20 tumpeng. Masih-masih jamaah sekitar seribu jamaah untuk hari santri tahun ini di Kota Madiun luar biasa. Ya harapannya mudah-mudahan nanti Kota Madiun akan punya kader-kader santri yang selama ini mungkin kurang begitu berminat. Masyarakat Kota Madiun semuanya akan bisa menjadi santri. Usai menggelar istigosa, ribuan jamaah berkelompok menikmati nasi tumpeng beserta lauknya. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung ruang kelas tahap 2 MI Ma'arif Tafid Zulkuran PCNU Kota Madiun. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV